Pemerintah Provinsi Jambi minggu malam menggelar kegiatan Jambi Berzikir yang merupakan warna baru dalam menyambut pergantian tahun di bumi sepujuk Jambi 9 lorah. Dalam kesempatan itu, Gubernur Al-Haris mengajak warga Jambi agar menjadikan momen 2023 sebagai bagian dari evaluasi dan koreksi diri untuk melangkah lebih baik di tahun 2024. Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan zikir dan doa bersama di malam pergantian tahun 2023 ke 2024. Jambi Berzikir itu dilaksanakan di Masjid Seribu Tiang atau Masjid Agung Al-Palah Jambi minggu 31 Desember malam. Gubernur Jambi Al-Haris terlihat kusyuk mengikuti acara bersama ribuan warga Provinsi Jambi yang hadir memadati lokasi serta mendengarkan ceramah. Kegiatan Jambi Berzikir ini juga menghadirkan Kiai Haji Muhammad Abdul Syukur serta Habib Mahdi Al-Atos dan Haji Samsul Arifin Nababan sebagai penceramah dalam acara tersebut. Gubernur Al-Haris mengungkapkan, digelarnya Jambi Berzikir merupakan salah satu upaya dalam melakukan intropeksi serta evaluasi diri. Gubernur Al-Haris juga mengingatkan kepada masyarakat untuk terus melakukan hal baik setiap harinya. Artinya adalah kita ini harus meningkat setiap tahun sama limadah kita ya. Karena bagi Allah kan jelas bahwa tidak ada yang tekal dunia ini. Semua akan kembali kepada Allah. Jadi ialah karena itu bisa belajar warga jamun semuanya. Ya jadikan momen 2023 evaluasi diri, koreksi diri untuk melangkah, lebih istimah lagi di tahun 2024. Sementara itu, pimpinan zikir Kiai Haji Muhammad Abdul Syukur berharap acara tersebut membawa umat manusia menjadi lebih baik lagi di tahun mendatang. Tak hanya jasmani, akan tetapi dari sisi spiritual yang diutamakan. Dirinya pun mengapresiasi Gubernur Jambi Al-Haris yang telah menggelar kegiatan ini. Yang menilai bahwa niat Gubernur Al-Haris melaksanakan Jambi berzikir ini tak lain ingin membawa masyarakat Jambi lebih baik lagi. Kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur. Mudah-mudahan semua dalam hidayah Rahmat Allah SWT. Dan doa kita bukan hanya berjambi Pak Gubernur, tadi sampai Palestine, Gaza, untuk seluruh dan bahkan Indonesia. Insya Allah dalam keadaan damai, jadi gak akan sia-sia. Yakin acara ini diberkahi oleh Allah. Begitu banyak yang datang para ulamanya, tokohnya, para pemimpinnya, mengurus sandren, majlisari, masjid, dan semuanya bareng. Apakah gak diterima doanya? Yakin doa kita dijabah oleh Allah, Jambi insya Allah makin. Pada kesempatan ini diserahkan juga bantuan sosial dari Korpri Provinsi Jambi untuk 500 anak yatim. Korpri juga menyerahkan tali asih kepada 563 ASN Purnatugas. Selain itu, pada kegiatan akbar yang sangat meriah ini juga dilakukan pencabutan hadiah umroh untuk 11 orang warga Jambi yang hadir dan beruntung oleh Gubernur Jambi Al-Haris, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Ketua TP PKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris, Ketua Basnes Provinsi Jambi, serta para ulama lainnya. Terima kasih telah menonton!